Hi guys, welcome back to another episode of my channel Jadi aku tuh sebenernya lagi iseng nonton youtube Terus aku kena racun dari youtuber Indonesia Tentang satu lip product yang lagi hits banget Yaitu dari makeover Intense Matte Lip Cream Aku mau cerita sedikit sama kalian Jadi setelah aku tau kalo si makeover ini kayaknya bagus banget dari review orang-orang Aku coba cari ke guardian-guardian gitu tiap kali aku ke mall Tapi selalu kehabisan karena yang aku mau itu yang warna nude Sedangkan yang available itu yang warna kayak merah gitu Terus suatu hari pas aku lagi jalan-jalan di Puri Mall Nah di guardian-nya aku ketemu si makeover ini yang warna nude Terus langsung aku beli Dan yang aku beli itu nomor 3 dan 8 Jadi yang nomor 3 ini secret Yang nomor 8 yang lebih gelap Libertine Oke, now talking about packaging Packagingnya ini terbuat dari kayak plastik gitu Tapi aku suka sih sama packagingnya Terus kayak ada logo makeover disini Ini tuh 6,5 gram Terus In terms of Wanginya Dia tuh ada wangi sedikit banget Tapi sangat sama tidak mengganggu Jadi kalo kalian yang sensitif sama wangi-wangian Mungkin kalian tetep akan bisa pake si makeover ini Terus harganya itu sekitar 95 ribu Dan yang sekarang aku lagi pake itu Yang nomor 3 yaitu secret Ini secret Ini secret I'm swearing because it's so hot So sorry guys Oke, pas aku pake si nomor 3 secret ini Enak banget dipakenya Bener-bener gak kerasa kayak pake lipstick Atau liquid matte lipstick gitu Biasa kan terasa berat dan lengket Nah yang ini tuh enggak bener-bener berasa ringan banget Terus juga Dia tuh gak lengket Dan setelah beberapa menit Dia bakalan set gitu loh Jadi kayak gak transfer Aku udah coba pake buat pergi kayak sekitar 5 jam gitu Terus aku pake buat kayak makan bakmi Makan dimsum Terus minum gitu Itu bener-bener gak hilang Warnanya masih tetep ada Walaupun kayak smir sedikit Aku bakal kasih liat good page-nya Pas aku Abis pake 5 jam itu Sekarang aku bakalan ganti Ke yang nomor 8 Yaitu Libertine Jadi ini yang nomor 8 Libertine Kalau kalian baru selesai pake Itu pasti kayak masih keliatan basah Dan kayak sedikit glossy gini Tapi setelah kurang lebih 2 menit Mungkin dia bakalan set By the way Aku ngerasa kalo warna yang lebih gelap ini Berasa lebih ringan di bibir Dan juga lebih kayak blend in gitu Sama bibir aku Which is bagus banget And I can say Bad things about this product Bisa aku tuh pakenya Fiby smudge gitu Di smear Biar kayak awalnya Tidak terus sama kulit aku Tapi kayak gini Aku tetep aja Jadinya dia lebih Jadi patuh sama kulit aku Sekarang aku bakalan coba minum Liat-liat transfer atau gak ya Surprisingly hari ini Dia tau kayaknya aku mau review Jadi Bener-bener dikit banget Waktu itu aku pernah sih Lagi makan dim sum Tapi dia nempel Kayak di makanan aku Which is enggak banget Tapi hari ini Liat deh Dia bener-bener Kayak dikit banget Tuh Sedikit doang Bekat bibirnya Ini mirada Bye 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 So ya, overall aku impressed banget sama si Makeover Matte Lip Cream ini Dan Makeover ini jadi salah satu matte lip cream favorit aku sekarang ini Karena dia tuh berasa sangat ringan, terus gak nempel berat gitu Dan juga dia gak transfernya gak parah gitu And long wearing So I love this product so much So I hope you enjoy watching this kind of video Dan kalo kalian pengen aku nge-review produk apa Kalian boleh tinggalin komen di description box di bawah Salah, di komen box di bawah Dan see you in my next video, bye!